Panitia khusus atau pansus angket haji DPR RI mengendus adanya indikasi korupsi pada penyelenggaraan haji tahun ini. Meski saat ini tengah memasuki masa reses, namun anggota pansus sudah bergerak mencari data dan fakta dugaan korupsi kuota haji. Komisi 8 DPR RI sudah mulai mencari data dan menggelar rapat dengan BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji dan menemukan ada sejumlah indikasi ketidaksesuaian permintaan dana yang diajukan Dirjen Kemenak dengan kesepakatan yang sebelumnya sudah disetujui antara DPR RI dan Kementerian Agama. Dalam undang-undang disebutkan bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh BPKH adalah anggaran yang disetujui dalam rapat kerja antara DPR RI dan Kementerian Agama. Anggota pansus haji DPR RI, Maman Imanulhak, menegaskan salah satu fokus pansus haji adalah terkait indikasi korupsi atas pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus. Kuota haji itu sudah ada dalam undang-undang. Undang-undang nomor 8 2019 memberikan kepada kita sebuah guiden bahwa ada haji reguler, ada haji khusus. Dan itu sudah presentasi yang jelas. Maka ketika ada tambahan 20 ribu kuota yang seharusnya diberikan kepada haji reguler yang sudah nunggu begitu lama, kita melihat ada indikasi pengalihan itu kepada haji khusus dan ini yang akan menjadi catatan bagi kami. Bagaimana mungkin prinsip-prinsip atau asas penyelenggahan haji seperti yang ada dalam pasal 2-nya tentang transparansi, akuntabilitas, dan juga nilai-nilai yang harus ada koordinasi dengan DPR RI, ternyata itu tidak dilakukan. Sehingga ketika penyelenggara haji dalam konteks ini adalah kementerian agama, mengalihkan kuota itu ke haji khusus tanpa ada informasi dan lain sebagainya, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Ada apa? Kenapa tidak kepada haji reguler? Wakil Presiden Ma'ruf Amin mempersilahkan pansus haji DPR menginvestigasi beragam permasalahan yang ditemukan dalam penyelenggaran ibadah haji tahun ini. WAPRES menekankan sudah menjadi tugas DPR bertindak lebih jauh jika menemukan ada yang tidak beres. Pengawas haji itu DPR, ya saya kira itu menjadi kewenangan DPR. Kalau ketika DPR merasa perlu untuk melakukan investigasi, ya saya kira menjadi kewenangan DPR. Nah, kalau itu diperlukan itu saya kira, menurut saya tidak masalah memang kewenangan DPR untuk melakukan hasil pengawasannya. Untuk pengawasan itu kemudian memerlukan ada investigasi. Sementara itu, Menteri Agama, Yakut Kolil Kaumas, tak mempermasalahkan pembentukan pansus hak angket haji DPR. Menteri Agama memastikan akan ikuti proses yang ada di DPR dan menjelaskan proses pelaksanaan haji termasuk terkait penambahan kuota jemaah haji. Ini kuotanya ditambah, tapi spasenya tetap tidak diberikan tambahan. Jadi itu konsumensi logis. Namun, ini tentu butuh evaluasi bersama untuk dilakukan perbaikan. Ya, kita sudah minta juga pemerintah Saudi bagaimana supaya memberikan pelaksanaan sepes yang lebih itulah. Pansus angket haji dibentuk sekaligus untuk mengevaluasi kebijakan yang ada dan memberikan rekomendasi guna meningkatkan kualitas pelayanan haji, serta efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana haji. Tim meliputan Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!